Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam channel TV Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Teman-teman, saat ini saya mau membuat sambal bajak Tuan-tuan, bagaimana cara membuatnya? Jangan lupa, kalian lihat simak baik-baik ya Tapi sebelumnya, kita Sebelum kita membuatnya, teman-teman, jangan lupa untuk Like dan subscribe dulu ya videonya Oke teman-teman, sekarang kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan Pertama-tama sekali, kita membutuhkan cabai rawit, teman-teman Lalu kita juga membutuhkan cabai buah besar Kita juga membutuhkan bawang putih Kita membutuhkan bawang merah Kita juga membutuhkan tomat Kita membutuhkan terasi Kita membutuhkan garam Dan kita membutuhkan buah pasir Nah, pertama-tama teman-teman Kita akan Membuang biji dari Cabai buah besar Kita membuang bijinya semuanya, teman-teman Caranya seperti ini Kita potong bagian tengahnya Lalu Kita keluarkan Biji-bijinya semuanya, teman-teman Seperti ini Nah Lalu kita akan memotong-motong Dan kita akan merebusnya, teman-teman Nah Semua bagian kita akan potong, teman-teman Teman-teman Ini saya sudah memotong-motong bawang merah Dan bawang putihnya, teman-teman Terasinya juga sudah saya Potong-potong kecil-kecil Nah Sebentar lagi kita akan menggorengnya, teman-teman Sementara itu, teman-teman Sementara itu, teman-teman Cabai rawit Cabai buah besar Dengan tomatnya Saya sudah merebusnya Kita merebusnya Sampai benar-benar lunak, teman-teman Sekarang, teman-teman Kita siapkan penggorengannya Dan kita akan Teman-teman Kita sementara memanaskan minyaknya Dan kita akan menggoreng bawang merah Dan bawang putihnya, teman-teman Kita tunggu sampai minyaknya panas Teman-teman Kita akan mengambil Cabainya Karena kita akan menguliknya, teman-teman Kita menghaluskannya di cabai, teman-teman Kita mengambil Cabai Rawit dan cabai buah besarnya Teman-teman Teman-teman Ini cabainya sudah Saya taruh di atas cabai, teman-teman Dan kita siap untuk Mau menguliknya, teman-teman Teman-teman Minyaknya tidak panas Kita siapkan untuk Menggunakan minyak Dan sekarang Kita Buatkan minyak Dan terakhirnya Teman-teman Kita akan mengulik Caranya, teman-teman Menguliknya, teman-teman Kita menguliknya Sampai benar-benar halus Supaya Rasanya cukup Inak Kalau sudah Tengah matang Seperti ini Kita akan mengambil Bawangnya Dan masukkan Semuanya Keulikan ini Teman-teman Seperti ini Di cabai ini Teman-teman Kita masukkan Semuanya Seperti ini Teman-teman Teman-teman Sekarang kita akan Mengulik Selainnya Teman-teman Bang putih Bang merah Terasi dengan cabainya Kita ulik Sampai benar-benar Merata Semuanya Teman-teman Kita tidak perlu Terlalu halus Teman-teman Nah teman-teman Ini sudah Lebih halus Sekarang Kita masukkan Tomat Yang kita sudah Rubus tadi Teman-teman Sekarang kita Mengulik Satu kali Dengan Kematnya Teman-teman Teman-teman Saat ini Semua teman Sudah sahim Ulik Sekarang kita Akan masukkan Gola Dengan garamnya Pertama garamnya Teman-teman Kita masukkan Secukupnya saja Dan Kita masukkan Gula pasir Secukupnya juga Teman-teman Setelah itu Kita kembali Ulik lagi Teman-teman Aduk Ulik-ulik Sampai Melatih ya Teman-teman Teman-teman Saya menggunakan Minyak yang tadi Menggarung Bawang Teman-teman Karena Rasanya akan Lebih Sedat Teman-teman Kalau minyaknya Sedat Setelah Kita siap Kita siap Untuk Menasukkan Untuk Sondol-sondol Nah Kita masukkan Semua Dan kita siap Untuk Menanggarnya Teman-teman Teman-teman Setelah Terus Sondol-sondol Sondol-sondol Sondol Menanggarnya Teman-teman Haram Sekali Nah Dan IBS Kita Lakar Tampil Nah Teman-teman Sekarang Sondolnya Sudah Kreatif Dan Kita Sudah Siap Siap Kentik Mematikan Kompurnya Teman-teman Teman-teman Kita bisa Mengangkatnya Dan kita mulai Menyajikannya Teman-teman Selamat Menikmati Sondolnya Sudah Jadi Teman-teman Teman-teman Sondol ini Sudah Jadi Dan Sekarang Kita Lihat Ternyata Sondol ini Sangat Banyak Manfaatnya Teman-teman Pertama-tama Sekali Cabar Ramet Ini Dapat Memang Sel Kanker Lalu Yang Kedua Cabar Rawit Juga Dapat Melancarkan Pencernaan Teman-teman Yang Ketiga Dapat Meningkatkan Kinerja Otak Yang Keempat Cabar Rawit Ternyata Dapat Menghilangkan Stres Yang Kelima Teman-teman Cabar Rawit Juga Dapat Menjaga Obesitas Dan Membantu Menurunkan Berat Badan Yang Mata Yang Kesebelas Cabai Dapat Mengurangi Pusing Migren Atau Sakit Kepala Yang Ke Dua Cabai Dapat Mencegah Bau Napas Yang Ketiga Belas Cabai Dapat Mencegah Menjaga Kesehatan Jantung Yang Ke Empat Belas Dapat Meredakan Nyari Sendih Yang Kelima Belas Dapat Meningkatkan Sistem Kekebalan Kebel Yang Ke Enam Belas Dapat Mengatasi Psoriasis Atau Gatal Dan Bercak Pada Kulit Yang Ke Tujuh Belas Dapat Mencegah Infeksi Jamur Ke Delapan Belas Dapat Membantu Detox Racun Yang Kesembelan Belas Mencegah Penuaan Dini Dan Membuat Awat Mudah Yang Kedua Polo Menjaga Kesehatan Dan Kekuatan Rambut Oke Bagaimana Makanan Ini Ternyata Sangat Berge Dan Berguna Jangan lupa Like Dan Subscribe Dan Berkomentar Di bawah Video Kita Kembali Dalam Channel Tewi Tewi Bye Bye Teman Teman Semua Tewa